Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel iHairCraft Hari ini, saya akan memodifikasi drill yang lama. Jadi, mari kita mulai. Pertama kali, saya akan memotifikasi plywood 18mm untuk kisah 600 x 400mm untuk top dan bottom part. Pertama kali, saya akan memotifikasi kisah 100mm untuk memotifikasi kisah kisah 100mm dan 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 kisah 100mm di bawah middle. Find the middle of plywood, and positioning the original base drill press. membuat marking untuk membuat ruang untuk insert nut Drilling the hole 8mm, and install insert nut M6R match vortices, to locking the original base drill press due to I don't have the bolt M6 in the workshop, so I'm making force from thread rod M6 I'm cutting around 50mm as much 5 pieces, and 120mm as much 2 pieces I'm cutting the hexagon nut, and locking the original base Terima kasih telah menonton! 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 selesai 4-5mm. Please make sure top and bottom is perfectly parallel, and then screwing the top part for a while. Cutting more to pieces plywood 18mm with size 456mm for side part. Then, assemble the side part with the bottom part, give the wood glue, and screwing to make it strong. Next, I make the slot to holding the fence. I'm making with trim or machine with straight bit first, and then go ahead with this slot bit. Cutting the pieces up there, Oof! Sometimes I'm going to be fine with it, maybe you can start to fold a bit. Then you're going to go ahead and do it and have it. So, let's go ahead and grind the trust side part. Divides. I'm so spiritual. Trap! Cutting the plywood 18mm with size 600 x 18mm as much the pieces to make in the fence, then laminated the board. Cut the wood and the wood. Cut the wood and the wood. Setelah gelu dihidupkan, menggunakan kaki laminat layu untuk mendapatkan gelu yang sempurna. Kemudian, mencari posisi untuk membuat kaki laminat, pastikan kaki laminat layu dengan slot ini. Drilling kaki laminat 6.5mm, dan install fans. I'm also making diesel on the top of fans, to approach the stopper. Making the same step when I'm making the diesel on the top part. In here, I'm making the wooden knob for locking the fans. I'm making the simple, just cut with the whole show, and install the insert nut. So, I have wooden knob with circle shape. And test the fence and stopper with making the hole, and ensure the distance is meet each hole. . selamat menikmati sebenarnya sehingga seperti ini, grill yang sudah siap untuk menggunakan tapi saya akan menambahkan sistem elektrisi untuk membuatnya operasi mudah power switch, single plug, dan electrical dimmer saya bekerja untuk mini-drawer di sini untuk menyelamatkan semua trilling bit, jadi ia akan memaksimai fungsi dan saya akan mengetahui sistem elektrisi untuk membuatnya operasi mudah selamat menikmati 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 bagian depan, panggungan, dan vans, tidak ada fitur di sini, jadi saya hanya mengikuti setiap partasnya. Setup elektrik, saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit. Kepungan warna, adalah kepungan dari masing-masing. Dan kepungan warna, adalah tambahan untuk setiap elektrik. Ini akan menuju ke panggungan utama. Kepungan warna dari panggungan utama, menuju ke input terminal-on-electrical dimer, sebagai line, dan natural. Dan kemudian, output dari terminal-on-electrical dimer, sebagai line, menuju ke single plug. Dan satu wire other, sebagai natural, menuju ke input terminal-on-power switch. Output terminal-on-power switch, menuju ke single plug, sebagai natural. Terima kasih telah menonton! So, mari kita coba! Dengan elektrik dimer, kita bisa mengatur kecepatan setiap saat kita butuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sistem elektrik berfungsi dengan baik. Jadi, kita akan menunjukkan semua bahan-bahannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat drilling hit also bit, forstner bit, wooden bit, and the last, drilling metal bit. As you can see, I can adjust the speed every time I move it, make it easy right? If any question and advice, please mention on comment video.